Kitab Yesaya Pasal 44 Tuhan adalah Allah yang Maha Esa Yaakub, engkau adalah hambaku Israel, aku telah memilihmu Dengarkanlah aku Akulah Tuhan dan aku yang menjadikan engkau Akulah satu-satunya yang menciptakan engkau Aku telah menolongmu sejak engkau di dalam kandungan ibumu Yaakub, hambaku, jangan takut Yesyurun, aku telah memilihmu Aku akan mencurahkan air bagi orang yang haus Dan sungai mengalir melalui padang gurun Aku akan mencurahkan rohku ke atas anak-anakmu Dan memberkati keluargamu Mereka akan berkembang seperti rumput pada musim semi Dan tumbuh seperti pohon dekat aliran air Yang satu akan mengatakan Aku adalah milik Tuhan Yang lain memakai nama Yaakub Orang yang lain menuliskan namanya sebagai tangan Tuhan Dan yang lain memakai nama Israel Tuhan adalah Raja Israel Dia yang maha kuasa Satu-satunya yang akan membebaskan Israel Dan Tuhan berkata Akulah Allah yang maha Esa Tidak ada Allah lain Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian Tidak ada Allah lain seperti aku Jika ada Maka Allah itu harus berbicara sekarang Biarlah Ia menyusun segala sesuatu yang dilakukannya Sejak aku membuat orang purba kalah Biarlah Ia menunjukkan tanda kepadaku Yang diberikannya dahulu Yang membuktikan bahwa Ia tahu apa yang akan terjadi kelah Jangan takut Jangan khawatir Akulah satu-satunya yang selalu berkata kepadamu Apa yang akan terjadi Kamu adalah bukti bagiku Apakah ada Allah yang lain Tidak ada gunung batu yang lain Aku tahu Akulah yang maha Esa Dewa tidak berguna Ada orang yang membuat berhala-berhala Tetapi tidak berguna Orang mengasihi patung itu Tetapi tidak berguna Sebagai bukti Patung itu tidak dapat melihat Dan tidak tahu malu Siapa yang membuat Dewa itu? Siapa melapisi patung yang tidak berguna itu? Para pekerja membuatnya Dan mereka adalah manusia belaka Jika mereka semua datang bersama-sama kehadapanku Maka kami dapat membicarakannya Kemudian mereka semua malu dan takut Seorang pekerja memakai perkakasnya memanaskan besi di atas bara yang panas Kemudian dia memakai martilnya Memukul logam untuk membentuknya menjadi patung Ia memakai tangannya sekuat tenaga Tetapi apabila ia lapar Ia kehilangan kekuatannya Jika ia tidak minum air Ia menjadi lemah Pekerja yang lain memakai tali pengukurnya dan jangka Untuk membuat garis pada kayu Menunjukkan apa yang harus dipotongnya Kemudian dia memakai pahatnya Dan memotong patung dari kayu Ia memakai jangka lengkungnya Mengukur patung itu Dengan cara itu Dia membuat kayu itu Tampak persis seperti orang Dan patung orang itu Tidak melakukan apa-apa Kecuali duduk di rumah Untuk membelah kayu cedar Pekerja mengambil beberapa kayu ek atau cemarah Untuk menjaminnya mempunyai banyak kayu Ia menanam beberapa pohon ero Tetapi hujanlah yang membuatnya tumbuh Apabila orang menginginkan ada api Ia mengambil beberapa potong kayu Untuk membuatnya panas Dan dengan itu pula Ia membakar rotinya Tetapi kemudian Dia memakai kayu yang sama Membuat patung yang disembah selaku dewa Dewa itu hanya patung buatannya Namun dia sujud kepadanya Ia membakar sebagian kayu dalam api Ia memakai api memasak makanannya Dan memakannya hingga ia penyang Ia membakar kayu untuk memanaskan dirinya sendiri Ia berkata Baik, sekarang aku panas Dan aku dapat melihat karena terang api Di sana ada sedikit kayu yang tinggal Jadi ia membuat patung dan menyebutnya dewanya Ia sujud di depannya Dan menyembahnya Ia berdoa kepadanya Dan mengatakan Engkaulah Allahku Selamatkanlah aku Orang seperti itu tidak tahu apa yang dilakukannya Mereka tidak mengerti Seakan-akan ada lumpur di matanya Sehingga mereka tidak dapat melihat Dan pikiran mereka tidak dapat mengerti Mereka tidak sadar apa yang dilakukannya Mereka tidak cukup bijak untuk berpikir Aku membakar sebagian kayu dalam api Aku memakai arang yang panas Membakar rotiku Dan memasak makanan yang kumakan Dan aku memakai kayu yang masih sisa Untuk membuat hal yang mengerikan itu Aku menyembah sepotong kayu Orang seperti itu tertipu Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya Mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri Dan tidak akan mengaku Patung yang ku pegang ini adalah dusta Tuhan Allah Allah yang benar Menolong Israel Yaakub Ingatlah hal ini Israel Ingat Engkau adalah hambaku Aku menjadikanmu Engkau adalah hambaku Israel Jangan lupakan aku Dosamu seperti awan tebal Tetapi aku telah menghembuskannya Dosamu telah lenyap Seperti awan yang telah menghilang Kedalam udara yang tipis Aku telah menyelamatkan Dan melindungimu Jadi Kembalilah Kepadaku Langit bergembira Karena Tuhan Melakukan perkara besar Bumi senang Bahkan Hingga jauh ke dalam Di bawah bumi Gunung-gunung bernyanyi Mengucap syukur Kepada Allah Semua pohon di hutan senang Mereka bernyanyi Karena Tuhan menyelamatkan Yaakub Ia telah melakukan Perkara-perkara besar Bagi Israel Tuhan membuatmu Sebagaimana engkau ada Ia melakukan itu Ketika engkau Masih dalam Kandungan ibumu Katanya Aku Tuhan Membuat segala sesuatu Aku sendiri Membuat langit disana Aku membentangkan bumi Di hadapanku Nabi-nabi palsu Mengatakan dusta Tetapi Tuhan Menunjukkan Bahwa dusta Mereka palsu Ia membuat Mereka yang melakukan Ramalan Bodoh Ia membuat Orang bijak pun Bingung Mereka mengira Bahwa mereka Tahu banyak hal Tetapi Ia membuat Mereka tampaknya Bodoh Tuhan Menyuruh Hamba-hambanya Mengatakan Pesannya Kepada orang Dan membuat Pesan itu Benar terjadi Ia menyuruh Para utusan Mengatakan Apa yang harus Dilakukan orang Dan dia Membuktikan Nasihatnya Baik Allah memilih Koresh Untuk membangun Yehuda kembali Tuhan berkata Kepada Yerusalem Orang akan Mendiami engkau Ia berkata Kepada Kota-kota Yehuda Kamu akan Dibangun kembali Ia berkata Kepadanya Aku akan Membuatmu Kembali Menjadi Kota Tuhan Berkata Kepada Air yang Dalam Keringlah Aku akan Membuat Aliran Sungaimu Kering Tuhan Berkata Kepada Koresh Engkau Adalah Gembalaku Engkau Akan Melakukan Yang Kuinginkan Engkau Mengatakan Kepada Yerusalem Engkau Akan Dibangun Kembali Engkau Mengatakan Kepada Baik Tuhan Alasmu Akan Dibangun Kembali Terima kasih Terima kasih.